Sudah tentu, Nanadaime. Ketika dia masuk, Boruto terkejut melihat sesosok makhluk yang sangat besar dan menakutkan. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Dewa Shiba Otsutsuki, salah satu dewa yang ditakuti di dunia ninja. Awalnya, Boruto ketakutan dan hendak melarikan diri. Namun, Dewa Shiba Otsutsuki menghentikannya dan berkata bahwa ia telah memperhatikan Boruto selama ini. Dia melihat potensi besar dalam diri Boruto dan ingin melatihnya menjadi seorang prajurit yang sangat kuat, bahkan mampu mengalahkan para dewa sekalipun. Boruto ragu-ragu, namun akhirnya ia menerima tawaran Dewa Shiba Otsutsuki untuk dilatih. Selama berbulan-bulan, Boruto menjalani latihan yang sangat berat di bawah bimbingan sang dewa. Ia mempelajari berbagai teknik rahasia dan mencapai level kekuatan yang jauh melebihi ninja-ninja lainnya. Perlahan-lahan, Boruto mulai dikenal sebagai God Killer atau pemusnah para dewa karena kemampuannya yang luar biasa. Berita tentang kekuatannya tersebar ke seluruh dunia ninja, membuat banyak orang kagum sekaligus takut padanya. Setelah berbulan-bulan berlatih di bawah bimbingan Dewa Shiba Otsutsuki, Boruto telah mengalami transformasi yang luar biasa. Kekuatan dan keterampilannya meningkat pesat dan ia mulai merasakan tanggung jawab yang lebih besar untuk melindungi dunia ninja. Namun, dalam hati kecilnya, ia masih merasa ada tantangan yang lebih besar yang harus dihadapi. Suatu hari, Dewa Shiba mengumpulkan Boruto dan berkata, Boruto, perjalananmu belum berakhir, ada ancaman besar yang akan datang, dan kita harus bersiap. Dia menjelaskan bahwa ada kelompok ninja yang berusaha membangkitkan para dewa kuno, yang jika berhasil, akan menyebabkan kekacauan di seluruh dunia. Boruto merasa tertekan mendengar kabar tersebut, tetapi ia juga merasakan semangat untuk melindungi teman-temannya dan desanya. Saya akan melindungi mereka. Dewa apa yang harus saya lakukan? Tanyanya dengan penuh tekad. Dewa Shiba menganggup, kamu harus mencari tiga artefak kuno yang tersebar di seluruh dunia. Artefak ini akan membantumu mengalahkan para dewa yang bangkit. Ia memberi tahu Boruto bahwa artefak pertama berada di Konoha. Artefak kedua di desa tersembunyi di bawah laut, dan yang terakhir di puncak gunung tertinggi. Boruto pun bersiap untuk perjalanan pertamanya. Sebelum pergi, Dewa Shiba memberikan sebuah senjata legendaris. Ini adalah Kusanagi, pedang yang dapat menembus segala hal. Gunakanlah dengan bijak, dengan semangat yang membarah. Boruto meninggalkan gua Dewa Shiba dan memulai perjalanan menuju Konoha. Di sepanjang jalan, Ia merenungkan semua pelajaran yang telah ia pelajari. Ia tahu bahwa tantangan yang akan datang tidak akan mudah. Tetapi ia bertekad untuk menjadi kuat dan melindungi orang-orang yang dicintainya. Sesampainya di Konoha, Boruto merasakan energi yang berbeda. Ia tahu bahwa desa tersebut sedang dalam keadaan siaga. Teman-temannya, Sarada dan Mitsuki, menyambutnya dengan penuh semangat. Boruto, kami mendengar tentang kekuatanmu. Apa yang bisa kami bantu? Tanya Sarada. Boruto menjelaskan misi yang diberikan Dewa Shiba dan meminta bantuan mereka untuk menemukan artefak pertama. Bersama-sama, mereka mulai menyelidiki rumor tentang artefak yang tersembunyi di Konoha. Namun, tidak lama kemudian, mereka merasakan kehadiran musuh yang mengancam. Tiba-tiba, sekelompok ninja misterius muncul dan mengepung mereka-mereka adalah pengikut kelompok yang berusaha membangkitkan para dewa. Boruto tahu bahwa mereka harus bertindak cepat untuk melindungi desa. Sarada, Mitsuki kita harus bertarung bersama teriak Boruto. Ketegangan memuncak saat pertarungan dimulai. Boruto, Sarada dan Mitsuki bersatu untuk melawan para ninja misterius. Dengan kekuatan baru yang dimiliki Boruto, ayah mulai menunjukkan kemampuannya yang mengesankan. Namun, saat pertarungan berlangsung, Boruto merasakan bahwa musuh yang mereka hadapi jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Mereka harus menemukan artefak dengan cepat sebelum segalanya menjadi lebih buruk. Pertarungan di Konoha semakin memanas. Boruto, Sarada dan Mitsuki berjuang melawan sekelompok ninja misterius yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang sangat kuat. Pemimpin tersebut memiliki kemampuan yang mengerikan dan mampu mengendalikan elemen dengan sangat baik. Kau tidak akan bisa menghentikan kami. Boruto kami akan membangkitkan dewa-dewa kuno. Dan kekuatan mereka akan menjadi milik kami teriak pemimpin ninja itu dengan suara menggelegar. Boruto tidak gentar. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi Konoha adalah rumahku. Dan aku akan melindunginya dengan semangat yang membara. Ia menghunus Kusanagi dan bersiap untuk melawan. Sarada mengeluarkan seharingannya. Sementara Mitsuki mempersiapkan teknik serpentinnya. Ketiga sahabat ini bersatu untuk menghadapi musuh yang lebih kuat daripada yang pernah mereka temui sebelumnya. Boruto menggunakan teknik baru yang telah dia pelajari dari dewa Shiba. Menggabungkan chakra dan kecepatan untuk menyerang dengan cepat. Namun, meskipun mereka bertiga bekerja sama. Pemimpin ninja itu tampak tidak terpengaruh. Dengan sekali gerakan, ia melancarkan serangan besar yang hampir membuat Boruto terjatuh. Kekuatanmu tidak ada artinya dibandingkan dengan kekuatan dewa tantangnya. Boruto merasa frustasi, namun ia ingat akan pembelajaran dari dewa Shiba. Ia harus mengendalikan kekuatannya lebih baik untuk melawan musuh yang tangguh ini. Sarada, Mitsuki kita harus menggabungkan kekuatan kita serunya. Sarada dan Mitsuki mengangguk, dan mereka mulai mengatur strategi. Aku akan menggunakan teknik Chidori untuk menarik perhatian mereka. Sementara kau, Boruto, bisa menyerang dari belakang dengan Kusanagi, kata Sarada. Mitsuki menambahkan, dan aku akan menciptakan ular-ular chakra untuk mengalihkan perhatian mereka. Dengan rencana yang matang, mereka segera melaksanakan serangan gabungan. Sarada meluncurkan Chidori ke arah pemimpin ninja, sementara Mitsuki memanggil ular chakra yang mengelilingi musuh. Boruto mengambil kesempatan itu dan melesat ke arah pemimpin dengan Kusanagi siap untuk menyerang. Namun, pemimpin ninja itu dengan cepat mengantisipasi serangan mereka. Ia mengeluarkan jurus yang memancarkan gelombang energi. Menangkis serangan mereka dan membuat Boruto terdesak mundur. Kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan trik-trik kecil ini tantangnya lagi. Di saat-saat terdesak, Boruto merasakan kekuatan dalam dirinya yang belum pernah ia gunakan sebelumnya. Ia mengingat semua latihan yang telah ia jalani bersama Dewa Shiba. Dalam sekejap, Boruto mengumpulkan semua chakra-nya dan mengeluarkan teknik baru yang ia sebut God Slayer Flash Blade dengan kecepatan luar biasa. Boruto meluncurkan serangan yang sangat kuat. Gelombang energi memancar dari Kusanagi. Menghantam pemimpin ninja itu dengan dahsyat. Pertarungan pun menjadi semakin sengit. Dan semua orang di Konoha menyaksikan pertarungan epic ini. Saat serangan itu mengenai pemimpin ninja, ia terhempas ke tanah. Tidak, ini tidak mungkin teriaknya sebelum akhirnya jatuh terpuruk. Namun, Boruto tahu bahwa ini bukan akhir dari ancaman yang dihadapi. Mereka harus menemukan artefak sebelum musuh lainnya datang. Dengan musuh yang berhasil mereka kalahkan. Boruto dan teman-temannya melanjutkan pencarian artefak pertama. Mereka menyusuri jalan-jalan Konoha. Mencari petunjuk yang mungkin mengarah pada artefak tersebut. Ketika mereka mendekati pusat desa, mereka tiba di sebuah kuil kuno yang tersembunyi. Tempat di mana artefak seharusnya disimpan. Namun, mereka merasakan aura yang menakutkan di dalamnya. Hati-hati, ada sesuatu yang tidak beres. Kata Mitsuki sambil memperhatikan sekeliling. Boruto menarik napas dalam-dalam dan bersiap untuk memasuki kuil. Kita harus menemukan artefak ini. Jika tidak, ancaman ini tidak akan pernah berhenti. Boruto, Sarada, dan Mitsuki melangkah perlahan ke dalam kuil kuno yang gelap. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan ukiran yang menceritakan sejarah para Otsutsuki dan kekuatan mereka yang luar biasa. Suasana di dalam kuil itu terasa berat. Seolah mengingatkan mereka akan kekuatan yang terpendam di dalamnya. Hati-hati, teman-teman. Kita tidak tahu apa yang menunggu di dalam sini. Bisik Sarada, matanya waspada terhadap setiap gerakan. Setelah beberapa menit menjelajahi kuil, mereka tiba di sebuah ruangan besar yang dipenuhi dengan cahaya misterius. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar yang menjulang tinggi. Dan di atasnya terletak artefak yang mereka cari sebuah gem kristal berkilau berwarna biru tua. Itu dia artefak yang kita cari seru Boruto. Excitement memenuhi suaranya. Namun, saat mereka mendekati altar, suasana tiba-tiba berubah. Suara gemuruh bergema di seluruh kuil. Dan dari kegelapan muncul sosok yang sangat mengerikan seorang penjaga kuil yang berwujud monster besar dengan mata bersinar merah. Siapa yang berani mengganggu kedamaian kuil ini teriak penjaga itu dengan suara yang mengguncang dinding. Boruto dan teman-temannya terkejut. Tetapi mereka tidak menyerah. Kami hanya ingin mengambil artefak ini untuk melindungi desa dan dunia ninja teriak Boruto. Penjaga kuil itu menatap mereka tajam. Hanya yang terkuat yang dapat mengambil artefak ini. Kalian harus melewati ujian ini. Terima kasih telah menonton!